Saya pekerjaan Anda ini barokah Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampai nggak hafal Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah Mau Mas Aset? Ini Fatihah aja yang gampang ya Ya gulhu Fatihah ini paket ringan Tapi pahalanya apa? Besar Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang Istilahnya itu mazaya, mazaya itu kelebihannya Fatihah Saya baca harapnya dulu nanti ini terakhir ini jadikan saran-saran umum tentang sosial Ya pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku Ya calon bupati gubernur presiden yang nggak amanah juga nggak laku Begitu juga Kiai yang tidak amanah juga nggak laku Suami yang nggak amanah juga nggak laku Istri yang nggak amanah juga Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan ya Yang diinginkan Allah itu seperti itu Bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara Maksudnya kalau bisa kebaikan itu nggak usah dipaksakan Memang sudah satu kebutuhan Tidak cerita-cerita di negara maju Bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan Barang jatuh nggak ada yang berani apa Ngambil itu sangking sudah jadi sistem Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara Nggak punya polisi karena kebaikan itu sudah Nah kita kan masih capek Polisinya aja capek apalagi masyarakatnya Karena ya apa ya Kebaikan itu belum jadi nilai apa Bersama Nah kita selain ditopang negara Ada polisi ada tentara itu Kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa Bersama Tadi Wak Tamiru Benakum Prima Aruf Dan kita punya reputasi yang bagus dalam BAP ini Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbapan Hanya keluarga Kiai Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbapan Dulu yang sekolah SMP SMA itu jilbapan Kadang dulu malah dilarang ya harus Sama seperti itu seragamnya Sekarang sudah boleh Dan nyaman Lama-lama yang dapat simpatik ya Yang pakai-pakaian model tertutup seperti itu Lama-lama Gak mana coro wong golek mantu ya golek yang seperti itu Daripada yang blodor Lama-lama jadi nilai bersama Ya ingin saya seperti itulah Di terminal juga sama Orang mau makan cari warung yang kelihatan Ada ayat kursinya pakai jilbab Atau paling tidak dia Gak mungkin lah nyuguhkan yang tiran Atau yang haram Kan ada garansi sosial Ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan Masa iya nyuguhkan oprosan babi Jadi nilai sosial itu harus Ya tadi harus benar-benar jadi nilai Sehingga negara biar gak capek-capek Polisi juga gak capek kan Karena tugasnya secorang jauh mau ngawat-ngawat Tidak tapi udah gak perlu tegang Karena kebaikan sudah jadi nilai apa? Bersama Ingat-ingat ya ayatnya tadi Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama Iktimar itu menjadi urusan bersama Makanya kalau kita rapat besar Disebut apa? Muktamar Muktamar itu urusan bersama Kita tahu di Imamnya sholat juga menopang gojek Karena gak lama-lama Nopang grab Nopang kernet Nopang penjaga Indomaret Penjaga bengsin Pom bengsin Lihat dia hanya punya waktu 5 menit Terus imamnya baca bakor Iya imamnya mursid Mungkin dia tambah lama Tampah dapat aplos dari muhibinnya Tapi makmumnya Dia tambah lama Tampah dapat penghormatan dari pecintanya Tapi kitanya Wah khusuk wali Kan dia dapat status naik Kita yang Sudah gak ikut jadi wali Diganggu apa? Pekerjaannya Kalau ada imam seperti itu Sampai mufarokoh saja Niat ya Allah Sampai sini saja Saya makmum orang itu Silahkan orang itu punya urusan sendiri Dengan jenengan Ya sudah Salib saja Itu boleh Kalau dalam peker Namanya apa? Mufarokoh Mufarokoh itu niat Tapi kamu jangan langsung Selonok mufarokoh niat dulu Pamit sama Allah Bahwa sekarang mau Mufarokoh Tapi ya jadi sholat yang aneh kan Imamnya masih rukok Kamu terus sujud Terus apa-apa Selesai ya Mungkin dalam pandangan Itu orang lain Maksudnya makmum gimana Ini kok begini Tapi sudah lah Allah Maha Tahu Insya Allah dimaklumi Ya saya baca tentang fatiha ya Karena Samban pasti sering baca fatiha Supaya Apa? Sekaligus jadi jimat lah Jadi Kalau kamu sering di jalan-jalan Yang mungkin sepi Atau mungkin Kan gak semua teman Graf itu nasibnya bagus Yang di Semarang, Jogja Mungkin yang di Kalimantan Di Papa kan ada Yang 10 kilo Gak ketemu rumah Ya kan? Ya lihat di TV-TV Itu kan kasihan kan? Sudah 10 kilo Gak ketemu rumah Penumpangnya kewekar Preman itu kan Ini makan orang gak Kan Ujiannya dua Kalau penumpangnya cantik Itu yang kecoba sahwat Kalau preman takut Jadi orang itu Selalu ujian Yang sedengah itu kan jarang Orang itu Jadi kalau Penumpangnya perempuan cantik Ujiannya itu sahwat Kalau preman Ujiannya ketakutan Kalau orang yang lemah Bawa uang Ujiannya kamu Ingin garong Jadi Hidup itu memang semuanya ujian Liyabuakum ayyukum Masa nu'amal Makanya saya sering ditanya Oleh teman-teman Gus Kalau ujiannya kenal Ngedok elek Sama Kenal wong ayy Ujiannya sahwat Kenal wong elek Ujiannya ngenyak Itu sama-sama dosa Sahwat ya dosa Ngenyak juga Dosa Wala keriting Untungnya metu Ya dosa Ngomong gitu Kadang-kadang orang berpikir Enak kancaran uang elek Gak dosa Kata siapa Kancaran uang elek Itu ya dosa Karena bawaannya ngenyak Ngenyak itu Menyepelekan Makanya saya itu Ya gak mau berteman Sampai Nanti kan Bawaannya ngenyak Atau seneng Ya gak tahu Ya sudah Anda tegdir saja Kalau ketemu Ya tak ulang ngaji Tapi ini ngaji transfer Setelah ini Ngaji biasa saja Enggak usah Resmi gini Ngaji kok resmi Ya aneh Pokoknya nanti Suatu saat Kalau pandemi sudah berlalu Saya akan ngaji rebun Ini ngaji Ini ngaji yang kurang bagus Karena ngatur Kurang berkah Tapi ya lumayan Masih mau ngaji Ngaji kok Tanggal ini Jam ini Sekarang suatu saat Kamu tak panggil Mas Wahyu datang ke sini Jam ini Gak mesti bisa Mungkin pas ada acara Maaf ke sini Pas ngejek Pas apa Jadi ya sudah Tapi tak maafkan Enggak apa-apa Tak baca kan Sebab sampai tahu Keramatnya Bismillah Nah sebelum Saya bacakan Bismillah Fatiha Tak beritahu Tentang ilmu Tafsirnya Karena ini penting sekali Fatiha itu Dawahnya Allah Tentu itu Dawahnya Allah Seolah lagi Itu kalam Wah Tapi yang sudah Diberikan kesampaian Ke kita semua Sehingga Seakan-akan itu Menjadi dawahnya kita Ke Allah Jangan salah Fatiha itu Dawah Allah Tapi sudah Diberikan ke kita Sehingga Posisi kita itu Yang punya itu Nah kenapa Ini perlu dijelaskan Karena nanti ada kalimat Iya kanak budu Waiya kanestain Kalau itu masih Kalam Allah Berarti Allah Ngomong ke kamu Ngendikan ke kamu Kepadamu Aku menyembah Masa Allah menyembah Kamu Nah sehingga Ilmu tafsir itu Menyelesaikan itu dulu Saya ulang lagi Sebelum Sering baca Fatiha Aku yakin Sering baca Barokannya Tidak paham Tidak pernah Janggal Tidak paham Tidak penting Supaya tidak Iskal Tidak janggal Sebetulnya Di kalimat itu Ada yang janggal Kalau Fatiha itu Kalimatnya Allah Atau kalam Allah Bagaimana Dengan kata-kata Iya kanak budu Masa Allah Ngendikan ke kita Kepadamu Kami menyembah Masa Allah Menyembah Kita Maka penyelesaiannya Secara ilmu tafsir Gimana Semua ulama mengatakan Bukan satu dua Semuanya mengatakan Di Fatiha itu Semuanya diberi Kawalan kalimat Seorang lagi ya Di Fatiha itu Semuanya diberi Kawalan kalimat Kulu Katakan Wahai hambaku Begini Ya Katakan Wahai hambaku Begini Nah begini ini Pelajaran dari Allah Yang sudah diberikan Ke kita Terus kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbil Termasuk kita mengatakan Iya kanak budu Wa iya kanasta'im Jangan bayangkan Allah Ngendikan ke kita Kalau Allah Ngendikan kita Berarti gini Hei wahyu Ihdina suratul musta'im Tunjukkan saya Jalan yang benar Nah nanti kamu terus Ya Allah Anda aja minta Pertolong saya Saya minta tolong siapa Kan jadi panjang Ya saya ulang lagi ya Jadi itu Diulumul Quran Diterangkan gimana Sebelum baca Fatiha Ya Fatiha itu Kalamuwah Ngendikan ya Allah Tapi yang sudah Diajarkan ke kita Dan sudah milik Kita Sehingga kalimat itu Menjadi milik kita Tapi ya kalamuwah Tetap kalamuwah Tapi sudah menjadi milik Kita Sudah paham ya Ya pinter Ya Karena kalau tanpa penjelasan Seperti ini Anda akan Iskal Bagaimana Allah Iskal itu janggal Bagaimana Allah Mengatakan Iya Kanak budu Kan jadinya ya Ya Jadi tak jelaskan Secara ilmiah ya Jadi kata ulama-ulama Tafsir Ayat-ayat Quran Seperti ini Sebetulnya Dimulai dari Kulu Apa Meskipun Tidak dilafatkan Itu kan sama dengan Kul Hu Wah Ahad Muhammad Katakan Kalau Tuhan itu Satu Ya namanya Quran itu Kan-kan kalam Allah Membina Nabi-Nya Membina umatnya Makanya Dikatakan atau Nggak Disini tersembunyi Kata Kulu Katakan Ya Jadi ya Ibarat Apa itu Kamu ngajari Anak kamu Lih Panggil Jenengan Bapakku Loh Itu maksudnya Anak itu Kalimat itu Kalimat kamu Tapi kamu ajarkan Ke anak kamu Terus anak kamu Bilang Pak jenengan Bapakku Loh Nah ketika Kamu mengatakan Jenengan Bukan kamu Mengatakan Jenengan Anakku Berarti Anakku Bapakmu Kan rujuk Anak kamu Kamu ajari Jenengan Bapak Kuloh Kamu Engkau Bapak Saya Terus anak Kamu mengulang Jenengan Atau Kamu Bapak Saya Berarti Itu kalimat Yang kamu ajarkan Sekarang Sudah milik Anak Kamu Kalau Itu Kalimat Kamu Kan rujuk Masa Anak Kamu Kamu Bilang Bapak Nah itu Seperti Itu Jadi Ulama Memberi Solusi Atau Jawaban Iyakan Agudu Itu Sebelumnya Ada kata-kata Kulu Katakan Wihambaku Hubungan Kamu Dengan Saya Adalah Katakan Iyakan Agudu Wihakan Setahin Terus Hubungan Kamu Dengan Saya Katakan Juga Dalam Doamu Ihdinas Seroton Mestad Jelas ya Jadi itu Kalam Allah Yang Sudah Milik Kita Karena Diajarkan Allah Untuk Kita Deng 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 Bagus Gak Jelas Kalo Kamu Jelas Gak Jadi Decrep -, Deng 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 Terima kasih.